Berarti kalau misalkan apakah bisa diibaratkan jika ada trader yang lebih memilih untuk mengikuti trend yang jangkanya pendek, dia akan bisa merauk cuan lebih cepat dibandingkan dia mengikuti trend yang sepertinya jangka panjang trendnya? Lebih cepat gimana? Itu tergantung strategi sama risk reward yang dipasang. Itu nggak ada rumus fix-nya. Jujur aja itu nggak ada rumus fix-nya. Itu tergantung strategi sama risk reward yang dipasang, win rate-nya. Kalau win rate-nya lebih bagus dan win rate-nya lebih bagus, risk reward-nya lebih gede, ya nggak bisa. Cuman kalau misalnya, kalau yang trend following ini, kalian tuh trend following biasanya ya, apalagi dapat di early trend ketika dia baru transisi, itu stop loss-nya nggak banyak diatur sama kalian gitu loh. Kalau misalnya ikut yang panjangnya, paling kayak sekali di bawah MO200, itu sebagai invalidation kalian. Kalau misalnya laut itu ya stop loss. Nah kalau ini kan kalian artinya lebih sering. Kalau kalian pakai yang support itu ya, biasanya lebih sering, lebih banyak entry kan katanya. Lebih banyak entry, lebih sering, harus perhatiin chart, jadi harus lihat reaksinya terhadap support tertentu, lebih makan waktu. Biasanya kayak gitu. Oke, Mas tadi sempat menyinggung terkait kalau misalkan kalian nih, mengikuti trend yang beris, berarti sepertinya agak kecenderungannya negatif nih. Berarti harus menjauhi trend yang beris, bener ya berarti ya. Nah, apakah kita bisa, apakah kita bisa menebak, atau bahkan menebak-nebak ya, apakah kondisi beris ini jangka waktunya lama atau sebentar gitu. Gimana sih Mas, untuk trend dan awam, trend pemula nih, gimana ya bisa tahu bahwa ini trend berisnya kayaknya singkat deh. Kan kita terkadang tuh tebak-tebak buah manggis ya, dan sebenarnya nggak boleh kalau tebak-tebakan kayak gitu. Karena kondisinya kan pasal modal selalu berubah-ubah ya, fluktuatif banget ya. Nah, kalau kayak gitu gimana Mas, case-nya? Nah, itu kan kita mau ngomong aja, jangan gitu ya. Kita sebagai trend harus lebih rasional dan reaktif ya. Kalau reaktif, kalau ada market yang terjadi. Dan kalau biasanya tanya kapan, kapan sih nggak bakal bisa tanya kapan. 300-300 hari lagi, 200 hari lagi, itu nggak bisa dijawab. Biasanya bisa dijawab ketika reaksi kendalnya berubah. Nah, contoh, kalau misalnya kayak tadi, contoh ketika taringnya bergerak di bawah exponential moving fprs, dari contoh yang tadi ISSP, kalau kalian ingat ya. Kemudian tiba-tiba dia sekarang bergerak di atas M200, artinya ada indikasi dia mau mulai berubah trend. Kita bisa menggunakan indikator kayak gitu, contohnya. Kemudian juga bisa, kalau misalnya trend lainnya juga dikombinasikan, trend lain juga tertembus, trend lain, trend lain berisnya tertembus nih. Kayak contohnya tadi, trend lain yang ke bawah kanan. Itu salah satu indikasi bahwa ada peluang untuk mengalami perubahan trend ketika dia tertembus itu. dikombinasikan juga tergagakan di atas M200. Itu menunjukkan bahwa ada potensi perubahan trend. Bukan, kita nggak bakal tahu kapan nih ya, kita bakal bereaksi terhadap apa yang terjadi dan melihat. Apakah itu udah sesuai dengan kriteria yang bisa nyatakan bahwa suatu hal itu dikatakan bahwa itu bullish. Oke. Jadi, teman-teman, udah dapet poinnya ya. Jadi, intinya adalah pasar modal kita ini sangat dinamis. Dinamis banget ya, Mas. Bisa kadang naik, kadang turun, fluktuatifnya cepat banget. Dan tentunya, para investor dan trader di pasar modal itu punya kecenderungan transaksi yang berbeda-beda gitu kan. Dia punya motif transaksi yang berbeda-beda nih. Dan kita nggak tahu nih, apa motif dibalik mereka transaksi. Karena kan kita nggak tahu ya, nggak tahu seberapa persen dia masuk ke dalam saham kita ya kan. Berbeda-beda dan unik. Jadi, kita harus bisa nentuin strategi kita sendiri ya, Mas, intinya. Karena satu dinamis itu, yang kedua fluktuatif banget. Dan kita nggak tahu apakah investor dan trader ini punya motif apa dalam keunikan transaksi mereka itu. Jadi, sebenarnya yang mempengaruhi naik turun dan trend dari itu tuh sebenarnya ada dari investor dan trader itu sendiri juga ya, Mas. Di luar kondisi ekonomi kita yang saat ini gitu. Ya, ada pengaruh lah banyak pressure yang terjadi atau sayang pressure yang terjadi ya. Itu juga ada ngaruhnya. Cuma tadi saya ingetin bahwa kalian harus bikin kriteria kenapa yang disebut bulis atau kenapa yang disebut beris. Kalau contohnya kayak di sini ya. Kalau contohnya kayak di sini, ketika dia bulis itu dia trendnya, ketika dia bergerak di atas trendline, ketika dia bergerak di atas exponential moving average 200 misalnya. Kalau misalnya dia beris, dia bergeraknya di bawah, kendalnya bergerak di bawah daripada exponential moving average 200 dan bergerak di bawah trendline berisnya. Kalau itu dua terpenuhi, itu menunjukkan bahwa trendnya beris. Jadi, kita harus buat kondisinya. Jadi, kalau ketika trendnya mulai ngaruh bulis di atas exponential moving average, kita bisa katakan trendnya mulai mengindikasikan bahwa adanya mungkin kemungkinan untuk bergerak bulis dalam jangka panjang. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi, harus bikin kriterianya. Kriterianya yang kalian sebut bulis itu apa? Jadi, sebenarnya ada beberapa poin yang perlu kita pelajari dan perlu kita telah terkait dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri terkarakteristik yang sekiranya, oh ini trendnya mengalami kenaikan nih, kayak gitu. Jadi, kita perlu mematau secara lebih detail saham yang kita incar gitu ya, Mas. Kita harus mendalami dari mana daripada saham yang kita incar tersebut gitu. Setuju ya? Setuju. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya aku sedikit mengambil pertanyaan dari followers Sobat Tilip semuanya. Boleh, boleh. Karena ada banyaknya, Mas, yang bertanya terkait dengan mengikuti trend. Sebentar ya. Oke, yang pertama nih, Mas. Pertanyaan dari Arnando Aji98. Bagaimana cara mengetahui saham sideways yang stagnan dan berada dan bergerak di situ-situ aja? Gimana, Toh? Silahkan, Mas. Kalau misalnya, kalau pakai indikator itu biasa kelihatannya tuh, kalau kalian panding candlesticknya tuh bakal bergerak, bukan candlestick exponential moving average-nya, contohnya 200 tadi, bergerak di tengah-tengah, tengah-tengah candle. Biasanya gerakannya datar. Kalau biasa kan gerakannya ikutin trend tuh, ngarah ke atasnya agak ngarah-ngarah 60 derajatan lah, 60 derajat, 70 derajat, biasanya kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian yang sideways itu lebih ngarah, dia nanti ini candle nih, candlestick atas-bawah, candlestick atas-bawah. Dia tuh ada di tengah. Exponential average-nya ada di tengah. Kalau contoh yang tadi, bentar saya buka dulu. Boleh, boleh. Biar ada gambaran real-nya ya, boleh langsung ditunjukin deh untuk yang contoh sideways. Jadi, Mas Arnando Aji dan teman-teman trader semuanya bisa membayangkan. Ini yang sideways ya, Mas, ya? Iya, ini bayangin ya. Kan kalau lihat candlestick-nya berada di tengah-tengah ya. Eh, di tengah-tengah daripada exponential moving average 200-nya kan? Tuh, lihat. Tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah kebanyakan kan? Dan kalau kita lihat, levelnya mirip-mirip. Level support di sini, dia tuh ketahan di level support sama yang digaris giruin tuh. Sama garis biru yang ke atas. Dia ketahan di level-level yang situ aja. Bergeraknya dalam level yang mirip sama-sama. Dan ini bahkan udah berlangsung selama, waktu itu, 626 hari. Sideways itu bisa lama. Bisa kayak gitu, bayangin. Cara identifkasinya paling, saya ingat, paling mudah itu. Ya, bisa ngeliat pakai exponential moving average. Dan kelihatan bahwa dia bergerak di support resistance. Ya, stagnan. Dan juga kalau kita lihat, dia digerak di tengah-tengah ya, candle-nya. Biasanya untuk di tengah-tengah depan. Exponential moving average 200-nya. Kayak gitu, kira-kira. Oke, mas. Ini pertanyaan awam banget nih. Untuk bisa kita melihat bahwa trend itu bergerak sideways, minimal berapa hari kira-kira? Gak ada bilang minimal ya sih. Kayak paling, kita yang paling utama tuh biasanya, kita bisa bilang kalau dia bener-bener stagnan di level tertentu. Misalnya kalau udah dalam, kelihatan kok, dia kotak, bener-bener betulnya kayak kotak. Kayak begini nih, kotak, bener-bener kotak. Terus geraknya dalam range yang sama, kayaknya 6.500, 6.000. Ketahan aja di situ. Ntar baru dari sideways. Gak ada kayak kriteria khusus banget sama halaman saya sih. Oke. Jadi sebenernya gak... Jadi lebih ngarah super resistance-nya setelah kenan, kelihatan. Gak gerak gitu loh. Jadi, geraknya 6.200, 6.300, 6.400, paling tiginya 6.500. Mendahirnya tetap 6.000. Gerakannya dalam range itu aja. Gak menembus daripada super resistance yang setting gitu. Oke, berarti gak pernah jauh-jauh dari harga tersebut lah ya. Harga suatu harga tersebut gitu. Dan gak bisa jadi patokan minimal 2 minggu lah. Gak bisa ya berarti ya. Gak bisa. Ini biasanya kelihatan dari pada candlestick-nya. Itu lebih ke arah candlestick. Gerakan candlestick. Sama kalau tadi bisa dilihat dari tengah-tengah. Pergerakan di tengah-tengah emang. Oke, baik. Dan itu berlaku juga untuk trend bulis maupun beris ya. Gak bisa dilihat dari patokan minimal berapa hari gitu. Gak bisa ya. Gak, enggak, enggak. Gitu kayak bikin kriteria. Kalian harus punya apa ya? Kriteria itu dibilang bulis gak sih? Itu dibilang beris gak sih? Kalau misalnya yang umumnya kan bisa pakai itu yang tadi emang atau trendline. Di atas trendline atau di atas emang yang tadi. Oke. Teman-teman semuanya udah kebayang ya terkait dengan trendsetways ini. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sobat Filip ya, Mas? Boleh, boleh. Tanya aja. Ini Mas Yuswa asik banget nih teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa menanyakan terkait tema kita hari ini secara lebih detail. Oke. Ini pertanyaan seru banget nih. dari Rdk.99. Apakah sentimen dan berita terkait emiten atau sektor atau industri bisa menjadi katalis trend bagaimana menyikapinya? Silahkan, Mas Yuswa. Oh, kayak misalnya kalau ada berita apa gitu ya? Earning atau gimana? Ngaruh gak? Keliatannya sih biasa itu bisa kelihatan daripada pola chart yang terbentuk. Misalnya, contoh ya. Pernah kasus. Kalau dulu sebelum... Udah lama sih. Kayak sebelum earning perbankan keluar ya. Kayak earning kuartalnya kelihatan positif atau negatif. Itu kadang ada bahkan indikasi tertentu daripada candlestick yang terbentuk. Kalau misalnya kalian udah belajar trendline breakout ya. Kalau trendline breakout artinya ada peluang untuk mengalami penguatan. Itu ada kelihatan. Ada trendline breakout yang terjadi di saham perbankan. Sebelum sentimen positif itu keluar. Maka sebelum sentimen positif itu keluar. Itu kelihatan daripada pergerakan chartnya. Itu bisa... Jadi sebenarnya ngaruh apa nggak? Ngaruh. Tapi biasanya yang keluar ketika media mengeluarkan itu biasanya udahlah berita yang sudah dikom... Jangan-jangan orang udah ambil luar dari sebelum terjadian berita itu. Biasa orang... Apa namanya? Berita yang udah... Kayaknya udah obsolete gitu. Udah gak gitu. Kayaknya kalian dapet sisa-sisa dari pergerakannya gitu. Kalau misalnya kalian ambil kelihatan daripada candlestick yang tadi kalian udah lihat. Udah belajar ya. Misalnya kalau kalian lihat ada pemberian-pemberian trendline sebelum itu. Kalian... Kita kelihatan kok. Ternyata di bawah keluar berita apa. Ada kejadian seperti itu beberapa kali di market. Jadi candlestick itu bisa mengindikasikan adanya polong kenaikan yang bahkan datanya itu... Jangan-jangan sebelum datanya keluar kita udah ngeliat ada potensi kenaikannya gitu. Oke. Oke. Berarti teman-teman bisa mencermati dari pola candlestick untuk bisa menentukan pergerakan trend harga saham ya mas ya? Iya. Tapi kalau ditanya mengaruh atau enggak, iya ngaruh. Tapi kalau kalian masuk ketika harga ketika itu. Biasanya udah indikator teknikalnya udah gerak duluan. Kita udah ada potensi untuk ada indikasi entry. Kalian dapet daripada sisaannya yang udah mau nyapai resisten gitu. Itu yang jadi masalah kalau kalian cuman berdasarkan daripada arah daripada ininya. Tidak pakai teknikal ya. Cuman pakai beritanya doang. Itu yang ada masalah. Oke. Teman-teman paham ya sampai sini. Jadi sebenarnya kalian bisa mendapatkan apa ya? Tatokan atau pendoman itu lebih awal dari kalian mencermati pola si candlestick ini. Gitu ya mas ya? Nah, ini sebenarnya yang paling seru juga nih mas aku mendapatkan pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sebenarnya ya. Nah tadi ya. Boleh. Ini dia. Ini yang seru banget nih. Pasti para trader juga dijamin seru. Analisa teknikal atau bandarmologi, mana yang lebih efektif untuk melihat tren saham? Nah, bandarmologi ini sebenarnya belum pernah kita bahas. Dan oke, kita sepilih sedikit nih. Analisa teknikal atau bandarmologi nih. Yang lebih efektif untuk melihat tren saham. Jadi, dari tadi kita melihat pergerakan tren saham dari indikator-indikator of swing average dan lain-lain. Kalau misalkan dari teknikal dan bandarmologi, gimana nih mas? Silahkan. Ya, itu kan kalau yang tadi kan eksponasi of effects dan sebagainya itu kan termasuk dalam ide kata teknikal kan ya. Kalau yang tadi bandarmologi kan itu bicara tentang network and flow biasanya kan. Network and flow yang terjadi gitu kan. Bacanya banyak kan orang akumulasi atau distribusi kan. Kalau akumulasi lebih banyak yang beli. Kalau distribusi lebih banyak yang jual gitu kan. Kalau misalnya bicara tentang efektifitasannya, jujur saya pribadi saya nggak pakai bandarmologi. Saya pakai indikator teknikal biasa. Tapi apakah lebih efektif atau nggak, saya belum pernah backtest dan belum pernah bicara menggunakan benar-benar bandarmologi. Kalau saya pribadi, biasanya analisa teknikal walaupun rekomendasi yang diberikan oleh pilihan sekuritas ketika pagi di aplikasi itu pun saya pakenya pure teknikal. Indikator teknikal. Tapi bicara apakah itu lebih efektif atau nggak, saya kurang tahu dimana lebih efektif. Tapi kalau bicara tentang statistiknya, saya tahu yang saya punya. Kalau misalnya pakai model itu ada sekitar 55-60 persen benar. Dan which means itu bagus untuk tersorang trader. Kalian nggak harus 70 persen benar, 90 persen benar nggak perlu. Asal rasionya diukur dengan baik. Jadi kalau bandarmologi lebih efektif mana, saya jujur belum pernah pakai. Kalian bisa backtest sendiri. Kalau misalnya bandarmologi kan juga banyak. Ada juga yang pakai type reading. Type reading ngeliat bit over. Itu saya pribadi nggak pakai. Jadi daripada saya mengira-ngira, saya jauh aja kalau saya pure teknikal dan itu work di market. Oke. Nah sebenarnya ini tuh tergantungan kenyamanan sendiri-sendiri ya, masnya balik lagi ke kenyamanan dari trader itu sendiri. Apakah dia nyaman melihat arah pergerakan trend menggunakan bandarmologi ataupun full analisa teknikal? Seperti itu ya sebenarnya. Iya, biasa kadang orang bahkan milih salah satu ya. Kalau misalnya kalau ada yang pakai type reading, type reading sendiri. Misalnya ada yang kayak gitu. Ada yang kombinasi juga sih. Cuman ada juga banyak yang sendiri-sendiri juga. Biar nggak pusing, pilih salah satu juga nggak masalah. Benar. Oke. Ini ada yang nimpalin nih, Mas. Peace and love, peace and love. Pure teknikal lebih efektif. Rasio diukur dengan baik. Oke. Boleh, boleh, boleh. Mantap, mantap. Tadi Mas Joshua sempat menyinggung terkait rekomendasi saham dari tim riset Pilip Sekuritas Indonesia. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen tahu rekomendasi apa aja yang setiap pagi kita share, bisa langsung bergabung di grup telegram resmi dari Pilip Sekuritas Indonesia. Kalian bisa cek di story talk to Pilip. Langsung aja klik nih, klik grup telegram yang ada di IG story Pilip. Dan kalian bisa join untuk bisa melihat berbagai rekomendasi saham dan jadwal kelas edukasi yang terupdate. Jadi, kalian nggak akan ketinggalan Nah, kalian nggak akan ketinggalan rekomendasi saham tiap pagi dan nggak akan ketinggalan update kelas edukasinya. Bener ya, Mas? Betul sekali. Kan ada banyak edukasi kita lakukan ya. Tidak cuma di IG Live doang. Nanti yang mau yang lebih panjang lebih lain-lainnya bisa ikut edukasinya ya. Yang lain lagi ada di dan di follow air di telegram. Terima kasih. Terima kasih.